Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, keren parah! New Yamaha Mio 155cc berdesain ala maksi siap meluncur nih brosis. Yap, kalian gak salah denger kok brosis. Dikarenakan kabarnya, New Yamaha Force 155 akan di rebranding dengan nama Mio Force 155. Buat yang belum tahu, Yamaha Force sendiri adalah sekutik besutan dari pabrikan Garputala yang memiliki desain mirip dengan Yamaha N-Max namun dengan siluet yang lebih agresif. Contohnya saja pada sekutik ini, sama-sama menggunakan desain dual headlamp yang memiliki bahasa desain serupa, tapi pada Force terlihat lebih sangat. Apalagi pada bagian fading depan dibuat lebih aerodinamis dengan garis desain yang lebih agresif dan tajam. Jadi gak heran, jika sekutik ini dinilai memiliki desain yang lebih agresif jika dibandingkan dengan Yamaha N-Max. Lalu pada bagian panel, instrumennya juga sama-sama menggunakan panel full digital, namun lagi-lagi pada Force ini memiliki desain yang lebih keren brosis. Dan menariknya pada sekutik bergaya maxi dari Yamaha ini, memiliki dek bawah rata yang dinilai lebih fungsional jika dibandingkan dengan Yamaha N-Max. Terlebih lagi pada bagian lubang tangkinya, terletak pada bagian dashboard, jadi lebih memudahkan saat pengisian BBM, dan terlihat juga kompartemen penyimpanan juga di sebelahnya. Berali pada bagian bagasinya juga cukup luas lho brosis, hingga mampu menampung helm sekalipun. Lalu untuk urusan suspensi pada Force ini, dibekali suspensi teleskopik di bagian depan dengan velg 13 inci, dan ban 120x70 serta pengereman jakram pada bagian depan. Sedangkan di bagian belakang menariknya menggunakan monoshock pro-link ala motosport, serta velg 13 inci dan ban 130x70 yang didukung pengereman belakang jakram. Berali ke bagian mesinnya, berkapasitas 155 cc satu siliner SOHC, di mana mesin ini memiliki tenaga sebesar 15,3 PS pada 8.000 RPM dan torsi puncak 13,9 Nm pada 6.500 RPM dengan kapasitas tangki 7,1 liter. Wah wah wah, jika melihat dari segi desain dan spesifikasinya, nampaknya pada sasak new Yamaha Mio Force 155 ini cukup layak ya untuk ditunggu brosis. Tapi sayangnya untuk urusan harganya sendiri, masih belum diketahui brosis, jika Yamaha Force ini nantinya di rebranding. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!